Ali bin Abi Talib, manusia mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Terima kasih telah menonton! Alib bin Abi Talib, manusia mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Kali ini saya akan membacakan perjalanan hidup Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Ali berkulit sawah matang, wajahnya tampan dengan kedua mata yang besar dan berwarna kemerahan. Ali berkepala botak berjenggot lebat dan memiliki gigi yang bagus. Badannya pendek dan dada dan pundaknya putih, perutnya besar serta bulu yang lebat di dada dan bahunya. Ali bin Abi Talib masuk Islam sejak berusia 7 tahun. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena pada waktu itu dia diasuh oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mengurus keperluan Rasulullah SAW terlebih dahulu. Setelah Ali menyelesaikan semua keperluan Rasulullah SAW, Barulah Ali hijrah ke Madinah untuk menyusul Rasulullah SAW. Ali bin Abi Talib menikah dengan putri Rasulullah SAW yang bernama Fatima. Mereka memiliki dua anak lelaki yaitu Hasan dan Hussein, serta dua orang putri yaitu Zainab dan Umu Qudsum. Umu Qudsum adalah putri Ali yang menikah dengan Umar bin Hatab. Keutamaan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mengikuti peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ali mengikuti Perang Badar dan memiliki andil yang besar atas kemenangan umat Islam. Pada Perang Badar ini, ia juga ikut Perang Uhud dan memegang bendera perang. Ia juga ikut dalam Perang Handak dan berhasil membunuh Panglima Perang Pasukan Musuh. Selain itu, Ali bin Abi Talib juga ikut serta dalam Perjanjian Hudaibiyah dan Perjanjian Ridwan yang serta terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ia juga ikut dalam Perang Khaybar yaitu peperangan melawan orang-orang Yahudi. Pada peperangan ini, Allah SWT memberikan kemenangan bagi umat Islam melalui kepahlawanan dan keberanian Ali yang luar biasa. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa semua sahabat yang mengikuti Perang Badar akan diampuni semua dosa-dosanya. Oleh Allah SWT, Allah termasuk sahabat yang ikut Perang Badar. Coba kita baca Al-Quran surat Al-Fatih ayat ke-18. Di situ Allah SWT berfirman, Yang artinya, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Artinya, Allah SWT telah ridha terhadap Ali dan sahabat lainnya yang ikut serta dalam Perjanjian Hudaibiyah dan Perjanjian Ridwan. Pada tahun ke-7 Hijriah, Ali bin Abi Talib ikut melaksanakan umrah bersama Rasulullah SAW. Pada tahun ke-8 Hijriah, Ali juga ikut serta dalam penaklukan kembali kota Mekah. Ali juga mengikuti Perang Hunain serta perang melawan penduduk Taif. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersabda kepada separah sahabat, Besok akan aku berikan bendera perang ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Pada esok harinya, Rasulullah SAW meminta dihadapkan kepada Ali bin Abi Talib. Dan beliau memberikan bendera perang itu kepadanya. Ali bin Abi Talib bukan hanya sekedar kerabat dan sepupu Rasulullah SAW saja. Tetapi dia lelaki yang mencintai Allah SWT dan Rasulullah SAW. Bukan hanya itu saja, beliau pun dicintai Allah SWT dan Rasulnya. Orang yang dicintai Allah SWT dan Rasulullah SAW berarti dia pasti masuk surga. Oleh karena itu, Ali bin Abi Talib termasuk sahabat yang mendapat kabar gembira bahwa dia kalau pasti masuk surga. Rasulullah SAW pernah bersabda. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Usman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubayyar di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Syed di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarah di surga. Inilah sepuluh sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Ali bin Abi Talib termasuk sepuluh sahabat itu. Masya Allah, alangkah mulianya mereka itu. Mereka mendapatkan jaminan masuk surga, padahal pada waktu itu mereka masih hidup. Pada tahun ke-9 Hijriah ketika Rasulullah SAW ingin bertempur melawan pasukan Romawi di negara Syam, Ali bin Abi Talib diminta oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di kota Madinah menjaga keluarga Rasulullah SAW menggantikan Rasulullah SAW menjaga kota Madinah. Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Talib ke negara Yemen bersama dengan Khalid bin Walid sebagai pemimpin dan hakim di sana. Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, Ali bin Abi Talib menyusul Rasulullah SAW ke Mecca untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW dan semua sahabat. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Ali bin Abi Talib termasuk orang yang memandikan jasad Rasulullah SAW dan mengkhafaninya. Beliau juga ikut memakamkan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar Asyidik diangkat sebagai halifah pertama, Ali bin Abi Talib ikut serta mengangkatnya di masjid bersama semua sahabat Rasulullah SAW. Dia selalu taat kepada Abu Bakar sebagai halifah pertama dan sebagaimana sahabat lainnya pun taat kepadanya. Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi halifah kedua, Ali bin Abi Talib juga ikut serta mengangkatnya dan selalu menemani halifah kedua. Ini, beliau memberikan masukan-masukan dan nasihat-nasihat kepadanya. Ketika Umar pergi ke negeri Syam, Ali pun menemani bahkan Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai hakim. Sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, beliau menunjuk enam orang untuk dipilih sebagai halifah penggantinya. Salah satu dari enam orang itu adalah Ali bin Abi Talib. Lalu empat orangnya mengundurkan diri. Yang tersisa adalah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Akhirnya, para sahabat memilih Usman sebagai halifah ketiga dan Ali ikut serta dalam mengangkat Usman. Sebagai halifah ketiga. Kesejarahanaan Ali bin Abi Talib. Pada hari raya Idul Adha, Ali bin Abi Talib kedatangan tamu. Lalu beliau menghinangkannya sup dengan potongan daging yang kecil-kecil dengan kuah yang banyak. Tamu itu berkata, Jika kamu menghinangkan kepada kami, sepotong daging besar akan lebih baik. Ali bin Abi Talib menjawab, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Seorang halifah dilarang mengambil harta, Kecuali harta yang cukup untuk makan dua piring saja. Satu piring untuk keluarganya dan satu piring untuk tamunya. Pada suatu malam, Ali bin Abi Talib kedinginan, Sedangkan dia hanya memiliki selimut yang pendek. Seseorang berkata kepadanya, Engkau adalah pemimpin dan Allah memberikan harta kepadamu. Kenapa engkau tidak mengambil harta dari pemerintah? Ali menjawab, Demi Allah, aku tidak akan mengambil sedikitpun harta masyarakat. Hanya selimut ini yang membawakan yang aku bawa dari rumahku. Pada suatu hari, Ali bin Abi Talib pergi ke pasar. Dan dengan membawa pedangnya, Dia ingin menjual pedang yang dia miliki seharga empat dirham untuk membeli sarung. Ali mengatakan, Siapa yang mau membeli pedangku ini? Kalau saya punya empat dirham, saya akan gunakan untuk beli sarung. Nasihat Ali bin Abi Talib Belajarlah dari tuntutlah ilmu agama. Niscaya kalian akan mulia amalkanlah ilmu yang telah kalian ketahui. Niscaya kalian akan menjadi anak yang pandai. Rajinilah bersilaturahmi kekeluarga. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan di akhirat. Santunilah anak yatim. Jangan sampai mereka kelaparan dan terlantar di jalanan. Berbuat baiklah dengan tetangga. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Pelajarilah Al-Quran dan amalkanlah. Jangan sampai ditinggalkan. Kerjakanlah sholat dengan baik. Karena sholat itu tiang agama. Rajinlah pagi ke masjid rumah Allah. Jangan sampai masjid itu kosong. Niscaya Allah akan memperhatikan kita. Rajinlah berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa itu mencegah kita dari azab neraka. Hendaklah kalian berbuat kebaikan. Membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan. Saling tolong menolong dan kebenaran dan ketakwaan. Dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Rajinlah beribadah kepada Allah SWT. Tinggal segala yang dilarang. Karena azab Allah SWT itu sangat pedih. Ali bin Abi Talib diangkat menjadi halifah. Setelah Usman bin Affan terbunuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Tahun 35 Hijriah. Orang-orang yang ada di kota Madinah mendatangi Ali. Dan mengangkatnya sebagai halifah sebelum Usman bin Affan dimakamkan. Pada awalnya, Ali menolak untuk diangkat menjadi halifah. Bahkan beliau melarikan diri ke rumah Amr bin Mabzur. Beliau mengunci pintu rumah. Tetapi semua orang memaksa Ali agar bersedia menjadi halifah. Akhirnya, Ali menerima untuk diangkat menjadi halifah keempat. Ali keluar dari rumah Amr bin Mabzur. Dengan menggunakan sarung dan surban. Sambil membawa kedua sandalnya. Orang pertama yang mengangkat Ali adalah Tahal Talhah bin Ubaidillah. Lalu diikuti oleh seluruh umat Islam. Mereka mengangkat Ali sebagai halifah keempat. Ali bin Abi Talib diangkat menjadi halifah pada hari Sabtu. Tanggal 9 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Meninggalnya Ali bin Abi Talib. Pada hari Jumat, Ali bin Abi Talib keluar rumah untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika Ali baru keluar rumah, seorang bernama Syabib bin Bajirah menyerangnya dan menebasnya dengan pedang hingga Ali terjatuh. Lalu seseorang bernama Abdur Rahman bin Amru yang dikenal dengan julukan Ibnu Muljam menyerang Ali yang sudah terjatuh itu dan memukul pelipis matanya hingga bercucuran darah. Dalam kondisi terluka, Ali memerintahkan untuk menangkap pembunuh-pembunuh itu Syabib berhasil melarikan diri, sedangkan Ibnu Muljam berhasil ditangkap. Ali mengatakan, jika aku meninggal dunia, bunuhlah Ibnu Muljam sebagai hukuman baginya. Tidak lama setelah itu, Ali bin Abi Talib meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridoinnya. Ali bin Abi Talib meninggal dunia di kota Khufah pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah dan dimakamkan dengan kota Khufah. Jenazah beliau dimakamkan oleh kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan dibantu oleh Abdullah bin Ja'far Al-Hasan, bertindak sebagai imam pada sholat jenazah ayahnya itu. Demikianlah apa yang dapat saya bacakan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah!